Halo guys, ketemu lagi tentunya bareng Hana disini bersama di Bahawak Community Jadi sebenarnya komunitas imbi atau yang kita kenal dengan ikatan motor besar Indonesia Adalah wadah untuk punya minat sama dalam hal ini peda motor yang mempunyai CC besar Ya sih, keren banget dan sumpah aku merasakan experience yang berbeda banget Ya sebentar, kita terus bareng teman-teman imbi Segera di Bahawak TV Halo guys, ketemu lagi tentunya bareng Hana disini bersama di Bahawak Community Nih pada penasaran kan Hana hari ini pada episode ini mau wawancarai komunitas apa sih Daripada kalian penasaran, yuk ikutin Hana langsung Kita cek di dalam nih Udah pada lumpur nih dalam, yuk kita masuk Dibeser cuy Halo, apa yang kumpul abang-abangnya disini ya Nih sekarang Hana lagi ngumpul bareng teman-teman dari komunitas imbi Pada penasaran kan apa sih itu komunitas imbi Hana aja nggak tau nih atau pura-pura nggak tau, nggak tau ya Ya deh kita langsung aja Boleh nih Hana duduk dimana, mohon izin Manggilnya om-om bapak-bapak, kakak-kakak Kakak dok Oh kakak dok, masih awet muda cuy Kakak dok, yaudah Kita duduk, kita gabung dulu ya guys Oke Tuh, langsung aja ya Jadi disini tuh sekarang teman-teman dari komunitas imbi lagi pada ngumpul nih Dengar-dengar sih, lagi mau ada kegiatan pak ya Betul Tapi sebelum itu Hana mau kenalan dulu nih Mohon izin nama bapak yang di depan Hana Pak Bagus dan pak? Haji Firman Pak Haji Firman Haji Firman Jadi panggilannya Pak Firman dan juga Pak Bagus Boleh cerita dulu sedikit ya pak ya Mengenai komunitas imbi di Palangkaraya Boleh Silahkan Pak Firman ya Ya, jadi sebenarnya komunitas imbi Atau yang kita kenal dengan ikatan motor besar Indonesia Adalah wadah untuk rekan-rekan yang punya minat sama Dalam hal ini sepeda motor yang mempunyai cc besar Cc besar, bodi besar, semuanya besar kayaknya Iya, betul, termasuk beban hidup juga Beban hidup juga besar Iya, betul Oke, percaya ya saya Oke, selain itu juga komunitas imbi Ini udah berdiri berapa tahun sih di Palangkaraya Atau seluruh Indonesia Sebelum masih Oh, sudah lama dong Sebelum kita-kita pada lahir Kalau untuk komunitas imbi Palangkaraya Yang kita tahu dulu ketika pertama dibentuk itu adalah Ikatan motor besar Indonesia Kalimantan Tengah Karena waktu itu kita merangkul semua kawan-kawan yang ada di Kalimantan Tengah Kalau secara pastinya secara tanggalnya kita tidak tahu persis Tapi aktifnya itu mulai dari tahun 96, 97 96, 97? Betul Wah, itu Belum tahu kan? Belum tahu, karena aja saya lahirnya tahun 98 loh Ya, sama ya kita ya Sosie ya Semuanya Oh gitu, 98, 97 ya Dan bisa dibilang di era 98 sampai 2000 Komunitas imbi di Kalimantan Dalam hal ini di Palangkaraya adalah termasuk yang paling aktif Dan bahkan bisa dibilang kita pionir Oh, pionir ya Oh, keren banget ya Gila Hanasih luar biasa banget ya Experience yang berbeda banget Bisa gabung bareng abang-abang tentunya dari komunitas imbi disini Oh, gila banget si Han aja tuh Langsung persiapan diri tuh gimana-gimana gitu Jadi, selain itu udah berapa tahun, udah lumayan lama berarti ya berdirinya ya Untuk kegiatan sendiri ada kegiatan yang sering dilakukan Kak? Apalagi selama pandemi kan Kegiatan lebih susah untuk dijalanin Untuk teman-teman imbi sendiri ada kegiatan khusus nggak Pak? Bagus Ya, untuk kegiatan khusus Kita memang dalam kondisi pandemi ini Belum ada ya Pakum sejak Februari Sudah mulai pandemi Cuman kemarin kita sempat mengadakan kegiatan bersama dengan Dit Lantas Polda Kalteng Yaitu mengadakan bansos di daerah Kelampangan Jadi kita riding ke sana bersama dengan bagian Dit Lantas Polda Kalteng Menyerahkan beberapa sumangan bansos ke sana Jadi teman-teman imbi itu peduli terhadap sesama juga Pak ya Boleh siapa tahu perlu ini penyemangat Saya ikut, nggak apa-apa Tukang angkat-angkat kerdus gitu kan ya Jadi teman-teman imbi tuh disini tuh Keren banget pokoknya yang dari Palangkaraya, Kota Candi Palangkaraya Pernah, kalau boleh tahu pernah ikut event-event nasional kayak gitu Event-event nasional atau siapa tahu touring gitu ya Pak ya Turing gitu sampai ke luar daerah gitu Pernah nggak sih teman-teman imbi ini? Paling jauh berapa kilometer? Kalau untuk ikut event nasional Event nasional pertama yang imbi ikuti itu adalah event nasional Ikatan Motor Besar Indonesia yaitu jambore nasional Waktu itu di Borobudur tahun 1999 1999 1999, oh lama ya Betul, itu pertama waktu itu Kemudian semakin kesini banyak kawan-kawan yang suka menyukai touring Kita ada anggota juga yang pernah touring ke Amerika Ke Amerika pakai motor gede Betul Luar biasa, kasih tepat tangan dulu dong Siapa tahu ya Mau ini, mau penuh bantuan, tukang bengkel di jalan bawah anak nggak apa-apa Betul Waktu itu dari Los Angeles ke Milwaukee Itu makan waktu sekitar 15 hari Waktu itu ada anggota kita dua orang Yaitu Pak Ibnu, Ibnu Mardani dan Pak Burhanuddin Ali Ada di sini nggak Pak? Leo Senior Beliau senior, sesepu Sesepu Jadi yang ini tergolong junior Tergolong junior tapi seperti senior Iya Kita kebetulan pakai formalin Jadi mudanya awet Oh mudanya awet Awet muda ya Oke siap Jadi itu pernah sampai ke luar negeri Pak ya Iya, kemudian juga kita kalau ada event di lokal tentu kita pasti datang Dan juga kita pernah mengikuti event di Kucing, Sarawak Kita pernah mengikuti event juga di Brunei Bro Haris Bro Haris Oke Abangnya boleh gabung di sini dong Ya Ya Abang Bro Haris sih Iya Siap Mbak Keeser Bro Haris Oke Oke Aktor Oke Aktor Pengin tanya-tanya aja gitu ya Kepo banget Gimana sih rasanya mengelilingi Borneo ya sebutannya Kayak Orneo 360 derajat 360 derajat 360 derajat Gila Itu motornya melayang kan atau gitu Jangan tau motor melayang terbang begitu kan ya Hehehe Nah sekarang di depan Hana sudah ada Bang Haris, Pak Haris, Bro Haris Hehehe Lengkap banget ya Soalnya rada bingung gitu manggilnya apa tapi masih muda-muda semua Wah Awet muda bro Masa muda ya Oke boleh Silahkan Untuk Bang Haris gimana sih pengalamannya selama mengelilingi Borneo itu kira-kira makan waktu berapa hari sih? Kalau pengalamannya pasti seru ya Seru banget ya Yang dilintasin itu kan ada 3 negara 3 negara Malaysia sama Brunei Ya kalau untuk lamanya perjalanan itu kurang lebih sekitar 15 hari 15 hari ya Dari start pertama sampai balik lagi Star pertama berarti dari Palangkaraya Oke siap Selama di perjalanan itu biasanya kan teman-teman kalau riding nih ya Kalau komunitas motor itu ada ketemu sesuatu yang aneh-aneh gitu Aneh-aneh itu maksudnya ketemu komunitas lain Kira-kira ada tegur sapa nggak Apalagi ini jarang banget kan Siapa tau kita melintasi suatu daerah yang jarang ngeliat motor Uh motornya gede unik tuh Ada nggak yang ngajakin stop terus foto-foto gitu Banyak sih Banyak ya Apalagi kalau kita lagi di luar negara gitu ya Di Malaysia, di Brunei Mereka juga kaget Oh orang Indonesia motor-motor beda dengan nomor plat beda kan Iya Sampai kesana tuh juga Karena yang baru melintas sampai sana cuma ada sekitar 6 orang 6 orang 6 orang itu dari Indonesia Berarti Kalimantan menang perwakilnya Pak Aris dong ya Luar biasa Keren Kece Motor plat KH baru saya KH baru Bapak Imbi Palangka Raya Imbi Palangka Raya luar biasa sih ya Itu kalau boleh tahu berangkatnya sendiri kah? Atau berdua ajak pasangan gitu ya Awalnya teman-teman banyak yang mau ikut Pertama sih rencananya keempat Tapi pas sudah KH nya kebetulan yang lain gak bisa akhirnya saya sendiri Oh berangkat sendiri Serius sendiri Itu dalam perjalanan nginep Makan misalnya Atau isi bahan bakar itu gimana kan? Gak ada masalah sih Semua di perjalanan aman Aman dan lancar ya Dan selama perjalanan juga banyak di sambut Teman-teman Teman-teman dari komunitas motor disana Teman-teman dari Sarawak Dari Sarawak Brunei Sabah Berarti dokumentasinya banyak ini ya Bang ya Kece Keren 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 Tapi ini ngomong-ngomong nih Itu tadi cerita sedikit dari Bang Haris nih ya Atau Pak Haris atau Bro Haris Itu tadi cerita sedikit mengenai Mengelilingi Borneo ya Bukan hanya Kalimantan Tengah saja Tapi sampai ke Brunei Oh luar biasa 3 negara ya So Hana dengar-dengar setelah ini mau lanjut lagi nih ya Ngomong-ngomong mau lanjut kemana nih kita Apakah Hana boleh ikut gitu? Nebek Hari ini kemana dong? Kita hari ini agendanya kegiatan Ibi Aha Akan mengadakan bakti sosial kembali Bakti sosial kembali Charity Iya Sampai city riding Sampai city riding Oke boleh Ke Panti Asuhan Ke Panti Asuhan Boleh dong Hana boleh ikut gak sih? Monggo Monggo boleh Biasanya kan kalau motor gede ini satu tempat duduk aja ya Kira-kira kanan duduknya di depan atau di belakang atau di band Di belakang dong Di belakang dong Kita selalu menggunakan safety Ah menggunakan safety Oke Jadi boleh lanjutin kita ya Saya boleh Barang teman-teman yang lain juga ya di belakang gak ya Iya Abangnya lagi seru-seru pada ngobrol kan sabar berangkat ya Yaudah langsung aja Oke kita langsung berangkat Sabar semuanya Kita langsung aja pergi ke riding Barang teman-teman dari kini Yuh Oke guys Sekarang Hana udah sampai nih tentunya di Panti Asuhan Ayah Bunda Bareng teman-teman dari komunitas India Dan sekarang kita langsung aja ikutin kegiatan apa sih yang bakal dilakukan teman-teman komunitas India Di Panti Asuhan Ayah Bunda Yuk langsung kita lihat aja Halo Pak Selamat sore Iya Tuh jadi ini tuh ketua Panti Asuhannya Bersama Pak Dokternya di belakang teman-teman ini Iya Oke sekarang tentunya Hana dan juga Pak Bagus serta rekan-rekan India yang lainnya sudah sampai di Panti Asuhan Ayah Bunda Sekarang silahkan Pak Bagus ada yang ingin disampaikan dengan Ketua Panti Asuhan Atau bagaimana kegiatan kita? Silahkan Iya Kegiatan kita hari ini Pak Ustadz Jadi dari rekan-rekan Imbi Palangka Raya Ikatan Motor Besar Palangka Raya Bersama dengan Dit Lantas Polda Kalteng Mengadakan kegiatan bakti sosial bersama Jadi ada beberapa bahan sembako yang kami serahkan untuk anak-anak Panti Asuhan Ayah Bunda Semoga ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Amin Jadi itu tadi kita akan berikan sembako tentunya serta barang-barang lainnya Pak ya Di sini untuk Panti Asuhan Ayah Bunda Jadi langsung aja kita bagikan sekarang ya Langsung aja ya Oke sekarang kita bagikan Sehat selalu ya Bu ya Jika kita hari ini Pak Ustadz sudah dilakukan Gimana Pak Ustadz? Kita foto bersama mungkin ya Foto bersama dulu Kita doa bersama Kita doa bersama Oh baik Jadi doa bersama dulu Doa bersama di dalam Eh ya kita semua bakal doa bersama Terima kasih. 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 Terima kasih.